Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Doa Malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara, kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara kita mungkin familiar dengan ayat yang baru saja kita baca. Dan biasanya kita menemukan ayat tersebut di dalam Masmur. Tetapi kali ini kitab Tawarik menempatkannya tepat sebagai sebuah bagian dari ungkapan syukur Daud atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepadanya. Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak dapat melampaui krisis yang dihadapinya. Tanpa Tuhan tidak ada keselamatan dan anugerah yang dirasakannya dengan begitu nyata. Ini sekaligus menjadi ajakan bagi kita semua saudara-saudara untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita sulit untuk bersyukur kepadanya. Hanya ada keluhan-keluhan di sepanjang hari-hari kita. Tetapi kalau kita boleh merenungkan sejenak, apa yang kita keluhkan mungkin hanya sebagian kecil daripada kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dan berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur tidak butuh alasan yang timbul dari luar diri kita. Kita bersyukur karena kita berada di dalam relasi dan kasih Tuhan yang begitu menguatkan dan membebaskan kita. Marilah saudara-saudara bersyukurlah kepada Tuhan karena ia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Sata Duh bagi kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa. Alah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang memimpin dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih kami diingatkan untuk bersyukur atas segala hal yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kiranya kami dimampukan ya Tuhan untuk menyatakan syukur melalui kehidupan yang kami jalani sehari-hari. Di tengah doa kami pada saat ini ya Tuhan, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang berjibaku dan berjuang untuk mencari kerja maupun mengembangkan usaha mereka. Kiranya Allah memberikan mereka dan kekuatan. Mampukanlah saudara-saudara kami ini Tuhan untuk juga mampu bersyukur atas apapun yang mereka alami. Ingatkanlah mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah kami yang terkasih, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Tolonglah mereka ya Allah, berikanlah mereka kekuatan agar saudara-saudara kami ini melihat bahwa Allah adalah penyembuh sejati. Allah adalah Tuhan yang senantiasa berkenan untuk menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karuniamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!